Halo Sobat Kadis, Kata Medis Kalpengdiri Halo dok, gimana kabar? Alhamdulillah baik Spesial kita sore ini berada di... Ini nyumbuhnya gimana dok? Klinik Ewan PAU Klinik Klinik Klinik? Iya Pet lovers Nah Dok, tadi kan sempat nunggu beberapa lama nih Karena banyak pasien Pasien dan majikan Klinik Ewan apa sih? Owner Owner Masih banyak owner Belakangan yang lagi rame para owner Kesini ini apa saja? Sejauh ini karena memang lagi musimnya hujan panas Hujan panas ya Memang kebanyakan flu Lu, batu Kemungkinan Kemudian dia Malah Karena mungkin ada yang sadar ya Karena ini musim-musim yang pancar obat Banyak yang vaksin juga Vaksin apa itu? Vaksin anjing, kucing Iya Oke Dok, di PAUS Health ini Melayani, melayani apa saja sih? Banyak Ini ngapain? Pasti pemeriksaan kesehatan Karena kita Jasa Nah Tempat ini Atau Dokter sendiri sudah Berapa lama nih dokter Dinda dan Para kru di sini? Oh, kalau yang di sini Di toko ini Itu baru 2019 2019 Baru pindah dari Saya punya rumah Dulu di Jalan Libis Itu buka protek sendiri Ceritanya Pertek sendiri Sendiri semua Sendirian Sendirian sebatangkara Jadi dari grooming Dari grooming Kemudian dari Ngerawat hewan Meriksa hewan Itu sendiri semua Jadi kasir juga sendiri Betul Nah, di sini ada berapa orang sih? Karyawannya Karyawannya Jadi yang Ada dua tugas Satu Jadi para medis Gabung groomer Itu dua orang Satunya administrasi Gabung kasir Itu satu orang Pengalaman paling Berkesan Selama Mengurusi hewan Kita tanya Apa saja nih? Pengalaman berkesan Tak terlupakan Entah lucu Apa deh dokternya? Sebenarnya Pengalaman itu Banyak ya Yang paling berkesan Adalah Selama ini Selama ini Saya belum pernah digigit anjing Itu paling besar Karena memang Ya intinya gini Katanya orang Kalau Kita sebagai dokter Harus Merasakan gigitan anjing Ada jargon Ada jargon seperti itu ya? Ya Karena terjun langsung Bermain api Bermain air Bahasa Oh iya Betulah Jadi Jadi Kita Ya saya sih Sebagai Apa istilahnya dokter Sendiri Masih belum pernah Memang Apa Kena gigitan anjing Jangan lah Karena memang Ya Karena memang ada yang mengendal juga sih Cuman waktu dulu Yang sendiri pun juga belum Karena pemiliknya waktu itu yang megang Jadi lebih enak Oke Sebelum kita lanjut nih dok Oke sampai sini kat dulu Sampai sini kat dulu Sampai sini kat dulu Ada pasien itu enggak apa-apa? Kalau mau tangannya tangan hidup enggak apa-apa? Oh enggak tahu Ditinggal Oh ninggal aja kan? Tinggal Oh gitu Oke Mulai lagi 3, 2, 1 Nah Rok Mereka yang kesini kan selain jasa pemerintahkan kesehatan Ada penitipan juga kan? Ada penitipan Karena ada beberapa tadi Nah Nah Ini sebentar lagi Natal Natal Biasanya denger-dengar Kata medis khususnya di veteriner ya Atau Kerewan Atau di Begara Wanku Yaraan Akan banyak menitipkan Itu jadi Keluang bisnis Sendiri dong Seperti apa nanti? Sebenarnya kalau kita Memang Yang paling Kalau untuk penitipan Itu kita selalu mensyaratkannya adalah Sebaiknya vaksin Sarat untuk hewan itu sendiri ya Karena satu hal Kita ini Saya selalu jelaskan ke owner ya Itu Karena kita ini bukan Real penitipan Tapi kita juga ada yang sakit Kemudian ada yang datang untuk Ya sakit juga kan Bolak-balik ada yang sakit Jadi Apa namanya Untuk Begitu Kita syaratkannya Memang sebenarnya vaksin Tapi balik lagi ke pemilik Kalau memang dia merasa Oh gak perlu vaksin Tapi kita ada konsekuensinya Karena Namanya hewan Sama kayak kita juga Manusia Makhluk hidup Pasti ada sakitnya Kalau sakit Dia akan berubah Berubah statusnya Jadi pasien rawat dinamu Bukan Bukan tetap sehat lagi Susahnya merawat hewan ini Nah pasti dok Kalau misalnya saya nih Suka kucing Misalnya Tapi Suruh merawat suruh ini Kurang telaten Atau kurang Ini ya Apa Kurang ketil gitu Kalau saya Edukasi sama Pemilik ya Sama owner Itu Misalnya gini Lebih mending Pelihara satu Daripada sepuluh Satu Tapi Bener-bener Jadi peliharaan Daripada Daripada Sepuluh Hanya untuk Koleksi Kenapa Kalau sudah memelihara hewan Kita komitmen Memilik itu harus komitmen Sakit dibawa Dibawa Ke dokter Kemudian Sehat Divaksin Itu supaya Dia ada Kesejahteraan juga Jadi Hewan itu pun juga Merasa senang Dok hewan kan banyak nih Terus Bagi ownernya Bagi pemiliknya Mengetahui kalau Hewannya Sakit Atau Perlu perawatan Atau penanganan Seperti apa Yang pertama adalah Makannya Makannya yang biasanya habis Atau Atau jam makannya Misalnya Dia jam makan Dia kasih makan jam 7 Dia langsung makan Itu sehat Tapi kalau dia masih makan Dia diem Dia melihat aja Terus tidur Kemudian di siang hari Dikasih lagi makan Gak disentuh Atau cuma makan dikit aja Berarti itu ada Ada Problem Dari makan Dari makan Dan Aktivitas sih Dia diajak main Gak terlalu Kemudian Apa namanya Dia tidur aja Yang biasanya aktif Yang biasanya dia Misalnya pemarah Dia Biasa aja Dipegang Memarah Dari ini juga misalnya Suaranya Kucing Sudurnya diam Timbul bunyi Atau yang tadinya Oke bunyi Timbul diam Jadi berisik lah Kadang yang berisik Ada yang diam Terus Tips Bagi pemula nih Yang mau Merawat Atau Memelihara Hewan karan dirumah Kaling mudah Apa saja Tipsnya adalah Satu Kasih sayang Pasti Ada hewan itu sendiri Kasih sayang ya Karena Kasih sayang itu Pasti meliputi Dia akan melihat Kesehatan itu sendiri Satu hal Misalnya Ini Care sama kasih sayang Itu kan jadi satu Karena care itu Dia juga memperhatikan Misalnya Dia aktif aja Tapi kok telinganya kotor nih Itu kan Aktif aja Makan aja Bagus Telinganya kotor Dibersihin kok Kotor lagi Itu juga harus Perlu diobatin Ada yang kurang bersih nih Dan itu pasti ada infeksi Entah itu infeksi bakteri Atau mutu Ya tadi ada beberapa Yang bersihkan kuku saja Menikur Ada yang bersihin telinga nih Ini termasuk bersihin telinga Oh iya ini tadi Nah ini Ini tadi Kuku sama telinga Balik ini Tadi 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 siang Tadi-tadi Telinganya Habis itu Kukunya Kukunya Kainakan dia Sampai ngantung-ngantung kan Seger Pasti habis dibersihkan gitu Anu Terbuka cakrawala telinganya Seperti Aliran cinya Lebih ringan Ya Ini Sehari berapa Pasien sih Paling banyak Kalau paling banyak mungkin sekitar 20 Itu sama rawat inap Rata rata mungkin sekitar 5-5 menar Untuk jenis kucing yang paling mahal yang pernah dipakani Kalau anjing Kalau anjing yang paling mahal Apa yang koring Coco Coco Jenis apa itu Anjing coco Oh coco Iya Jenisnya coco Coco Saya kira namanya Nah anjingnya jenisnya coco Dalam penanganan yang paling parah selama ini apa sih Penyakitnya sama kayu manusia kan Ada Yang gak bisa diobatin ya Penyakitnya kayak paru Atau ginjal Atau asma Kalau ginjal ada Dan ginjal sering di Kucing jantan Kucing jantan Ginjal Selalu Jadi hati-hati yang jantan Termasuk emasnya kan juga jantan ya Hati-hati ginjal Dari segi Hewan ya Sutur hewan kan jantan Betul Maksudnya Manusia pun juga Gangguan ginjal pasti di Laki-laki Oh kebanyakan gitu ya Baru tau saya Iya Paling Parah Ginjal itu ya Ada ya Paru Ya Kalau paru Mungkin karena tidak terdeteksi ya Karena disini Jadi kita minimnya adalah X-ray Concent Di kota ini Kalau di kota Jawa ada Oke Dengan dengar di ruang penanganan belakang kita ini Ada operasi juga katanya Tadi Hmm Operasi Apa saja sih yang dilakukan ini Yang sering adalah operasi steril Ringan, menengah, berat Oh Kalau ringan pasti luka Jahit luka Mereka habis pelahir Robek sedikit Di jahit Ditutup Kemudian Yang berat itu Apa ya Oh Steril sih Steril itu termasuk berat Steril itu masingnya Kayak di kebiri gitu Bukan Yang betina Dia operasi Ngambil lahim Oh iya Yang betina Kalau yang kebiri Yang jantan ya Eh Kebiri jantan Teril Teril yang Bukan Bukan Iya Ngomong laki cowok Ternyata hewan Jantan dan betina Oke Dok Terakhir nih dok Bagi Para owner atau Cash lover Atau pecinta hewan Pembiharaan Caranya Agar Tidak ada Tidak ada Pembiharaan Agar Kasih sayangnya Terus terjaga Sehingga tidak ada Penelangkaran Seperti apa Harus diterangkan Harus Yang satu Komitmen sih mas Komitmen itu harus Komitmen itu Tidak hanya untuk Sebatas Dia sakit Komitmennya Di saat dia sehat Di saat dia Masih muda Di saat dia tua Komitmen Maksudnya Ini hewannya ya Iya hewannya Betul Jadi kadang ada yang Dia pas kecil Masih kecil Lucu 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 Dia Senang Tapi pas sudah tua Sudah 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 Banyak Tingkar Berarti kan Komitmennya Tidak sampai dia Tua Ketisayangnya Luntur Kayak Enak SMA Gitu Komitmen Dan utamakan Berasa Peduli Care Itu Akan berakibat Dia Memperhatikan Kesehatannya Juga Kejahteraannya Juga Nah Bagi Perloper Semuanya Di Palangkaraya Jangan Segan Jangan Sungkan Untuk datang Ke Jalan Tingang Nomor Satu Buka Jum Berapa Sini Kalau Untuk Tokonya Atau Groomingan Itu Dari Jam Sepuluh Tapi Kalau Pelayanan Kesehatannya Dari Jam Satu Oke Tapi Biasanya Kita Reservasi Dulu Supaya Supaya Langsung Cepat Masuk Hewan Masuk Sudah Ada Tanya Jawab Di WA Jadi Langsung Saya Tengah Langsung Ketemu Ini Jadi Enggak Bertele Tere Enggak Meningkatkan Ini Juga Bapak Antrian Juga Oke Terima kasih Waktunya Dokter Timbana Ini Di social Klien Lagi Cepat Celik Sebentar Terima kasih Sehat Selalu Komitmen Dadah Eh Kamu Diam Terus Dsequ GGod Terima D膿 Ad D hormone And Verf Tern Two ih G